selamat menikmati selamat menikmati Kicu adalah anak satu-satunya dari Kutan Batari adalah adik perempuan Kutan Kutapan adalah suami Batari Hari adalah sahabat Kutan dan Amir adalah teman Kicu baiklah sahabat langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya pertunjukan teater di sebuah studio didatangi oleh banyak penonton mereka menikmati sebuah cerita yang dibawakan oleh para pemain yang telah dilatih hingga apik memerankan satu demi satu tokoh dalam pertunjukan itu Batari yang merupakan istri pemilik pertunjukan teater itu terpaksa keluar dari studio karena mendapatkan telpon dari seorang tetangganya ia terpaksa pulang dan disusul oleh suaminya bernama Kat Tapan mereka dipaksa keluar dari rumah kontrakan mereka karena tidak memiliki surat nikah resmi hingga mereka dianggap melakukan perzinahan di rumah kontrakan itu padahal mereka telah melakukan nikah di bawah tangan dan dalam masa pengurusan berkas pernikahan resmi milik mereka namun karena mereka pemain teater yang terkadang pindah dari satu tempat ke tempat lain membuat mereka lalai meresmikan pernikahan mereka tersebut beruntung salah satu teman mereka menawari sebuah rumah susun yang sederhana dan dekat dengan pengadilan agama hingga mempermudah mereka mengurus dokumen pernikahan mereka di tempat lain salah satu Kicu dan Kutan yang merupakan penghuni Af Hom mereka adalah ayah dan juga anak Kutan mendidik Kicu dengan sangat disiplin dan menginginkan bahwa putranya kelak menjadi mandiri dan tidak lemah menghadapi hidup yang dianggapnya sangat sulit ini ia selalu mendikte putranya sesuai dengan apa yang ia inginkan selalu memintanya untuk menceritakan semua kejadian yang ia alami selama di sekolah dan mewajibkan mengikuti semua peraturan yang telah diberikan ayahnya hingga membuat Kicu merasa tertekan dan terkadang membenci ayahnya ia selalu menginginkan kematian ayahnya itu saat tengah malam ia sering terbangun dari tidurnya dan menyerangkan satu peluru tepat di foto ayahnya ibu Kicu yang telah meninggal saat Kicu masih kecil membuat Kicu tak lagi memiliki figur seorang ibu yang sangat lembut dan menyayanginya kebiasaan tidur sambil menggunakan alat bantu pernapasan membuat Kutan merasa nyaman tidur seorang diri Kutan yang merupakan seorang perwira polisi menghentikan laju mobilnya ketika melihat ranting pohon tumbang di depan jalan yang akan dilaluinya setelah memeriksa semuanya aman ia melanjutkan perjalanannya kembali kali ini ia menemui temannya Hari dan Jamal yang mengajaknya bekerjasama mengerjakan proyek yang dianggapnya akan memberikan keuntungan bagi mereka Batari dan kutapan akhirnya tiba di rumah susun Afholm Kutan yang melihat hal itu langsung menemui pengurus rumah susun untuk menanyakan siapa yang memperbolehkan mereka tinggal di rumah susun ini namun Mohan menjelaskan kalau mereka hanya menempati sementara kamar Nandu yang ditinggal untuk beberapa lama dan menjelaskan seperti izin yang pernah disampaikan oleh Nandu mendengar hal itu Kutan pergi meninggalkan rumah Mohan yang merupakan pengurus rumah susun di tempat tinggalnya Barati yang ternyata adalah adik perempuannya Kutan yang dulu ia usir karena memilih menikahi kutapan seorang pemain teater yang dianggap tidak bisa membahagiakan adik perempuannya Barati langsung menemui Kicu yang tinggal sendiri saat Kutan tidak ada di rumah mereka langsung terlihat akrab sambil bermain bersama tak lama Kutan datang membuat mereka terlihat tegang dan Barati terlihat kaku saat bertemu dengan kakak laki-lakinya dan memilih meninggalkan Kicu saat Kutan berlalu ke kamarnya Kutan menemui Jamal dan temannya untuk membicarakan proyek yang akan mereka jalankan di sebuah vila terpencil milik Kutan setelah bertemu dengan beberapa rekan bisnisnya Kutan langsung beristirahat di kamarnya mencoba tidur sambil memasang alat bantu pernapasan yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi setelah merasa cukup beristirahat Kutan memutuskan untuk membersihkan tubuhnya namun ia merasa keanehan pada dirinya hingga ia pingsan tak sadarkan diri hari yang menemukannya langsung membawanya ke rumah sakit dan memberikan perawatan hari seorang teman sekaligus dokter mencoba merawatnya dan mengatakan ada karbon dioksida masuk ke dalam selang saluran pembantu pernapasan yang biasa Kutan gunakan hal itu membuat Kutan menanyakan kepada pendunggu vilanya tentang kebersihan saluran udara di kamarnya dan mereka mengakui kalau mereka jarang membersihkan saluran udara di tempat tersebut hal itu membuat hari terkejut karena Kutan tidak bisa sekalipun terkena udara kotor hingga akan membuatnya sesak dalam pernapasan Kutan Kutan pun menjadi marah dan langsung memecat mereka dari villa miliknya ia sama sekali tidak menghiraukan semua permintaan maaf kepada Kutan keesokan harinya Kutan menemui Paula Chan yang tidak jauh tinggal dari villa miliknya ia mengira Paula Chan yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya ia mencecar Paula Chan yang telah melakukannya karena dulu ia yang telah mencoba menghabisi Kutan Paula Chan sama sekali tidak melakukannya menjadi sedih karena terus dituduh Kutan pun meninggalkan kediaman Paula Chan Kutan melanjutkan perjalanannya dan singgah ke rumah ibunya setelah menyuapi ibunya ia menceritakan semua yang ia alami dan merasa bingung karena ada yang ingin berusaha menghabisinya setelah menceritakan semuanya ia lalu pergi meninggalkan rumah ibunya dan kembali ke tempat tinggalnya Kutan langsung kembali ke rumah namun Satpam penjaga mengatakan kalau Kicu ikut barati menonton pertunjukan teater di sebuah studio Kutan mempercepat langkahnya dan kembali ke mobilnya untuk menuju ke studio di mana Kicu berada Kutapan memainkan perannya dengan sangat baik sementara barati dan Kicu berada di samping panggung untuk melihatnya sampai di sana Kutan langsung menekan penjaga untuk membuka pintu dan ia menerobos masuk lalu menarik tangan Kicu untuk pulang bersamanya Raut ketakutan terpancar dari wajah Kicu sampai mereka tiba di rumah Kutan menghukum Kicu untuk tidak makan malam bersamanya setelah ayahnya pergi Kicu mengambil sebuah pisau dan menambah dendam pada dirinya Kutan yang bertemu dengan kutapan di lift hanya saling terdiam dan tidak bicara Mereka sama-sama teringat kejadian di masa lalu saat Kutan menghina barati dan kutapan ketika mereka mengatakan saling mencintai Kutan yang curiga pelaku yang ingin menyakitinya bahkan berusaha menghabisinya adalah orang yang berasal dari luar rumah susunnya Kutan pergi menemui satpam penjaga rumah susunnya untuk melihat buku tamu yang ada di meja kerjanya ia terkejut ketika tidak terdapat catatan tamu yang datang ke tempat itu padahal setiap harinya ada tamu yang datang ke rumah susun ini hingga ia langsung memecat satpam tersebut dengan mengadukan semuanya kepada agensi satpam itu Kutan yang diserang rasa ketakutan mendatangi kembali Paula Chan dan terus mencurigainya karena telah berusaha melukainya berulang kali Paula Chan tidak mengatakan kalau ia tidak ada niat menukai Kutan tapi Kutan terus menekannya hingga ia merasa kesal dan memotong nadi lehernya hingga ia tewas Kutan terdiam dan langsung meninggalkan tempat Paula Chan begitu saja Kutan yang masih khawatir dan ketakutan malah bertambah ketakutan ketika Kicu belum juga tiba di rumah padahal Satpam baru yang bertugas mengatakan kalau bus sudah menurunkan Kicu tapi ia tidak langsung menuju ke rumahnya Kutan mencari di kamar barati dan semua tetangga yang ada di sekitar rumah susun ini tapi ia gagal dan tidak menemukannya hingga tak berapa lama Kicu datang bersama Amir tanpa membuang banyak waktu Kutan langsung menampar Amir di depan para tetangga yang ada di sana ia menarik Kicu dan langsung memberikan banyak pertanyaan untuk Kicu dan dengan ketakutan ia menjelaskan kalau ia bermain kriket dengan Amir hingga ia terjatuh dan ia terluka Kutan membersihkan luka di kaki Kicu dan merawatnya walau ketakutan Kicu mengatakan kalau ia berteman dengan Amir karena berkata di kaki di kaki di kaki di kaki Terima kasih. 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 Terima kasih.